Halo CoFriends, di sini ada pertanyaan bulatkan hasil pengukuran berikut ini kesatuan kilogram terdekat. Untuk menjawab soal ini, CoFriends masih ingatkan cara untuk membulatkan kesatuan terdekat, yaitu jika angka setelah komanya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah, di mana angka satuannya tetap dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0, sedangkan jika angka setelah komanya lebih dari atau sama dengan 5 maka dibulatkan ke atas, di mana angka satuannya bertambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Sekarang kita jawab soal nomor 1 terlebih dahulu ya, di sini terdapat 2,5 kilogram, di mana angka satuannya adalah 2 dan angka setelah komanya adalah 5? Karena angka setelah komanya adalah 5 maka kita bulatkan ke atas. Selanjutnya karena dibulatkan ke atas, maka angka satuannya ditambah 1, sehingga 2 ditambah 1 adalah 3, kemudian angka setelahnya berubah menjadi 0. Oh, friends masih ingatkan, apabila angka setelah koma hanya terdapat 0, maka dapat kita hilangkan karena tidak akan mempengaruhi nilainya. Sehingga 3,0 apabila kita tuliskan menjadi 3 kilogram. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, di mana terdapat 3,41 kilogram, di sini angka satuannya adalah 3 dan angka setelah komanya adalah 4, karena 4 kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah. Sehingga di sini dapat kita tuliskan hasil pembulatannya yaitu 3 kilogram. Ko, friends masih semangat kan? Kita lanjut ke soal nomor 3, di mana terdapat 6,63 kilogram. Di sini angka satuannya adalah 6 dan angka setelah komanya adalah 6, karena 6 lebih dari 5 maka kita bulatkan ke atas. Sehingga angka satuannya di sini kita tambahkan 1 menjadi 7, maka apabila kita tuliskan hasil pembulatannya adalah 7 kilogram. Jadi dari sini dapat diketahui ya, ko, friends, 2,5 kilogram setelah dibulatkan menjadi 3 kilogram, 3,41 kilogram menjadi 3 kilogram, dan 6,63 kilogram menjadi 7 kilogram. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih. Mudah kan, ko, friends? Tetap semangat belajarnya ya. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya.